Intro Sebagian besar orang Rusia mengidentifikasi diri mereka sebagai pemeluk ortodoks. Meski begitu identitas tersebut kebanyakan hanya bersifat simbolis. Terus kenapa ya kebanyakan orang Rusia memeluk Kristen Ortodoks? Intro Tau gak sih, gak ada agama lain yang begitu tersebar luas di Rusia selain ortodoks. Hampir tiap komunitas, besar atau kecil memiliki gereja ortodoksnya sendiri. Gak heran menurut statistik, sekitar 75% warga Rusia menganggap diri mereka sebagai pemeluk Kristen Ortodoks. Namun, bagaimana semua ini bermula? Untuk menjawab ini, kita harus kembali ke masa lalu, tepatnya pada zaman Rusia kuno. Dalam kronik Rusia yang terkenal, ada suatu masa ketika Pangeran Vladimir memutuskan agama baru untuk rakyatnya. Sontak banyak pemuka agama mengunjungi sang pangeran, menjelaskan prinsip-prinsip agama mereka, sambil menyoba menyakinkan untuk memeluk keyakinan mereka. Terus apa sih yang membuat Pangeran Vladimir akhirnya jatuh hati pada kekristianan timur? Pada akhir abad ke-10, Pangeran Vladimir memerintah rus dari Kif. Menurut kronik kuno, sang pangeran adalah seorang penyembah berhala yang taat, memiliki banyak istri dan selir, dan dikenal karena temperamennya yang kasar dan kejam. Meski begitu, lama-kelamaan ia merasa gelisah. Dia melihat bahwa ia dikepung oleh gelombang monotisme baru. Neneknya, Putri Olga, yang diyakini telah mempengaruhi dirinya, telah memeluk agama kekristianan timur. Putri Olga sendiri sangat dihormati di gereja ortodoks Rusia dan dianggap sebagai orang Kristen pertama, sehingga dijuluki Putri Suji Olga, setara dengan para rasul. Dalam kronik Rusia, ada penjelasan terperinci tentang bagaimana Vladimir memilih agamanya. Suatu hari pada tahun 986, setelah keberhasilan kampanye militernya melawan orang-orang muslim Bulgaria Volga, Vladimir menerima kunjungan sejumlah ulama yang mengatakan kepadanya bahwa terlepas dari seluruh kebijaksanaan dan kekuatannya, sang pangeran tidak tahu hukum agama. Maksudnya, paganisme Rusia tidak memiliki seperangkat aturan tentang bagaimana seorang menjalani hidup. Jadi, orang-orang Bulgaria Volga mengajak pangeran untuk menerima hukum mereka dan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Vladimir kemudian meminta para ulama untuk menjelaskan prinsip-prinsip Islam. Karena gagasan keesaan Tuhan pada kampan agama yang ditawarkan kurang lebih mirip, sang pangeran lebih berfokus pada definisi ringkas dan mendalam perbedaan antara tiap-tiap agama. Kabarnya, orang-orang Bulgaria Volga menjelaskan bahwa ciri khas utama Islam adalah bahwa seorang muslim harus disunat atau tidak makan daging babi, tidak minum anggur, tetapi setelah kematian maksudnya akhirat nanti ia akan mendapat banyak bidadari surga. Vladimir sendiri punya sekitar lima istri dan banyak selir, jadi dirinya sudah merasa punya banyak bidadari di dunia. Masalahnya, dia juga nggak suka aturan sunat, parangan makan daging babi, dan mengkonsumsi alkohol. Vladimir bahkan bilang begini, minum-minum adalah kesenangan semua orang rus, kita tidak bisa hidup tanpa minum-minum. Alhasil, orang-orang muslim terpaksa pulang dengan tangan hampa. Tak lama kemudian, orang-orang Eropa Barat putusan paus berkunjung. Mereka bilang gini kepada Vladimir, agama kami ringan, kami bersujud kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bintang-bintang dan bulan serta semua yang bernafas, sedangkan Tuhanmu hanyalah kayu. Mereka juga memberitahu Vladimir tentang persyaratan untuk menjalankan puasa sesuai kemampuan alias tidak ketat. Setelah mendengarkan utusan paus, Vladimir mengusir mereka karena menurutnya dari dulu, nenek moyang orang Rusia nggak pernah mau menerima agama Kristen. Ternyata, kunjungan orang-orang Eropa Barat ke Kiev sengaja diatur oleh Putri Olga, neneknya Vladimir. Putri Olga berharap, Kaisar Bysandium khawatir jikalau hubungan antara Rusia dan Eropa Katolik pulih. Sementara perdamaian dengan Kiev runtuh. Di sisi lain, kunjungan orang-orang Eropa Barat diharapkan dapat mendorong Kaisar Bysandium membuat konsensi kepada pangeran-pangeran Kiev dan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan. Kaisar membutuhkan tentara Rusia demi merebut pulau kereta dari orang-orang Arab. Bagaimanapun perhitungan Olga terbukti gitu. Setelah utusan paus pergi, Vladimir dikunjungi oleh orang-orang Yahudi, Khazar. Namun, Vladimir tidak terkesan dengan hubungan antara orang Yahudi dan Tuhannya. Karena itulah, Vladimir pun menolak mereka. Katanya, bagaimana kalian bisa mengajarkan orang lain ketika kalian sendiri ditolak oleh Tuhan dan tercerai berai? Jika Tuhan mengasihi kalian dan hukum agama kalian seharusnya tidak tercerai berai di negeri asing. Apakah kalian mau bangsa kami bernasib sama? Menurut kronik, Vladimir kemudian dikunjungi oleh seorang filsuf Yunani. Ia mengkritik agama-agama lain dan menjelaskan kepada sang pangeran secara terperinci esensi kekristenan Yunani dan prinsip-prinsip keimanan pada Yesus Kristus. Vladimir terkesan, tetapi memutuskan untuk berpikir sejenak dan memilih antara Islam dan Kristen. Dia mengirim utusan kepercayaannya untuk mengamati upacara dan ibadah keagamaan pada kedua agama tersebut. Utusan-utusan Vladimir tidak menyukai apa yang mereka lihat di masjid, tetapi mereka justru sangat tersentuh oleh kebaktian di gereja Yunani. Setelah itu, mereka memberitahu Vladimir, tidak ada tontonan dan keindahan lain di muka bumi ini dan kami tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Kami hanya tahu bahwa Tuhan memenyertai orang-orang dan peribadatan mereka lebih baik daripada peribadatan di semua negara lain. Mengapa memeluk Kristen menguntungkan Rusia? Sejarawan Rusia dan Barat sama-sama telah memberikan banyak penjelasan pragmatis atas pilihan Rus kuno memeluk Kristen Yunani. Menurut sejarawan Vasily Kuchevsky, tujuan strategis utama Pangeran-Pangeran Kiev adalah melindungi perbatasan mereka dari serangan musuh asing dan segaligus mengamankan rute perdagangan luar negeri. Vladimir harus memastikan bahwa tanah dan suku yang tinggal di wilayah yang didudukinya yang baru-baru ini bersatu di bawah pemerintahannya, tapi masih terpecah-pecah, membayar pajak tepat waktu, setia kepada pemerintahannya, dan membantunya jika sewaktu-waktu terjadi serangan dari luar. Menurut Kuchevsky, Kristenisasi Rusia dan bentuk kekristenan yang berasal dari Bizantium syarat akan ikatan budaya, perdagangan dan politik antara Ruskif dan Bizantium yang telah lama terjalin. Bagaimanapun, pengkristenan tersebut juga didorong oleh keinginan Bizantium untuk menjinakan tetangga yang berpotensi menjadi negara yang kuat. Sebetulnya, Pangeran-Pangeran Farangia yang memerintah di Rus telah beberapa kali menyerang Bizantium. Demi mencegah serangan lebih lanjut, kaum pagan yang gemar berkelahi, Kaisar Bizantium jauh sebelum memerintah Vladimir telah mengirim kelompok misionaris ke Rus. Selain itu, tak diragukan lagi Vladimir ingin mendapat keuntungan dengan memeluk Kristen Yunani. Pada tahun 988, ia merebut kota Korsun di Bizantium dan sebagai imbalan perdamaian, ia menuntut untuk dinikahi dengan adik perempuan Kaisar Putri Anna. Di bawah ancaman infansi Vladimir ke Konstantinopel, Kaisar menyetujui permintaan sang pangeran, tapi menuntut agar ia terlebih dahulu memeluk Kristen. Menikahi Anna itu sendiri merupakan tanda prestise bagi Vladimir. Dia tidak lagi dianggap sebagai pangeran pagan yang barbar, tetapi kerabat Kaisar. Kronik mencatat perubahan ajaib yang terjadi dalam kepribadian sang pangeran setelah pembaptisannya. Kabarnya dia meninggalkan percabulan dan menjadi berbudiluhur bahkan berbelas kasihan. Ketika dia tiba di Kiev, Putri Anna ditemani oleh pemuka-pemuka agama Bizantium dan pendeta-pendeta gereja, yang mulai membaptis orang-orang Rusia menjadi Kristen, membagikan kitab suci, dan mengajarkan hukum Tuhan. Bagaimanapun, tidak peduli alasan sebenarnya dan dalam keadaan apa, pangeran Vladimir memeluk ke Kristenan Timur. Peristawa itu terjadi pada periode yang menentukan dan memiliki dampak yang sangat besar bagi sejarah dan masa depan Rusia. Setelah wafat, pangeran Vladimir dikanonisasi dan dikenal sebagai Vladimir Si Matahari Cerah. Jadi, begitulah kisahnya. Selama hampir seribu tahun, Rusia berdiri berdampingan dengan Kristen Ortodoks, menyebarkan agama ini dan mendukung para pendeta. Situasi ini baru berubah ketika kaum Bolshevik berkuasa pada tahun 1917 dan mengubah Rusia menjadi negara ateis. Agama dilarang dan para pendeta dimusnahkan, sidaknya pada awal pemerintahan mereka. Bagaimanapun, lama-kelamaan, kebijakan tersebut makin longgar. Namun, beribadah dan mengunjungi gereja tetap tidak disukai di Uni Soviet hingga akhir 1980-an. Sejak jatuhnya Uni Soviet, Ortodoks kembali subur. Bahkan menurut statistik resmi, cukup populer. Namun, baik para pendeta maupun sosiolog menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang menyebut diri mereka pemeluk ortodoks justru tidak berpuasa atau tidak menghadiri kebaktian secara rutin. Demikian menurut jajak pendapat tahun 2014. Bagi mereka, agama hanyalah simbol sebuah identitas. Iman tidak mempengaruhi kehidupan dan perilaku kita sehari-hari, kata Sergei Kravets, kepala Encyclopedia Ortodoks. Mungkin pangeran Vladimir akan kecewa atau mungkin tidak. Bagaimana menurut Anda? Saya Karolina Julin untuk Pegosti Asumsiko.